Heho Pop Gengs Ini adalah negara paling kecil di Amerika Selatan Satu-satunya negara luar Eropa yang menggunakan bahasa Belanda Dan satu-satunya negara luar Indonesia yang bahasa keduanya adalah bahasa Jawa Negara dengan landscape yang hijau dan orang-orangnya senang dengan festival Festival-festival yang datang dari ragam tradisi kepercayaan termasuk Idul Fitri Menjadi simbol toleransi beragama dan masuk dalam warisan dunia Ini adalah Republik Suriname yang berada di Amerika Selatan dan berbatasan dengan Brasil Negara silih berganti diduduki oleh banyak bangsa penakluk Dengan cakupan wilayah yang tidak luas, cuma 163.821 km persegi Sedikit lebih luas dari Kalimantan Tengah Dan jumlah penduduk tahun 2022 tidak banyak, yakni 632.638 jiwa Penduduknya datang dari etni suku bangsa yang beragam, benar-benar berwarna 27,4% adalah keturunan Hindustan atau India 17,7% adalah orang kreol, kelompok etnis yang unik yang terbentuk pada masa kolonial Eropa Yang datang dari perpindahan masal orang-orang yang dibawa oleh bangsa penjajah Dari latar belakang bahasa dan buddha yang berbeda Yang berkumpul di wilayah kolonial yang sebelumnya bukan milik mereka Hingga menjadi etnis tersendiri, yang bahasa mereka banyak dipengaruhi oleh bahasa Perancis dan Spanyol Dan 14,6% penduduknya adalah orang Jawa dan keturunannya, yakni 35.700 orang Sisa populasinya berasal dari Cina, Brazil, orang Yahudi dan Lebanon Benar-benar beragam bisa dilihat dari banyaknya kepercayaan yang dianut warganya Sensus tahun 2020 menunjukkan 52,3% penduduknya beragama Kristen 18,8% Hindu, 14,3% Islam, 6,2% tidak beragama dan 5,6% menganut kepercayaan tradisional dari Jawa, yakni Kejawen Contoh praktek Kejawen yang masih terus digunakan secara beregenerasi oleh orang Suriname Adalah penetapan Hari Raya Idul Fitri yang berdasarkan penanggalan Jawa Yup, orang Islam Suriname tidak melihat hilal terlebih dahulu untuk menentukan tanggal satu syawal Tapi dengan primbon Jawa, hal ini tidaklah jadi masalah sama sekali Bahkan seluruh umat beragama di Suriname hidup berdampingan dalam damai dan menjadi contoh yang baik untuk dunia Wajar saja jika Suriname dijuluki negara toleransi Ibu kotanya, para maribo sampai dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO Karena banyak memiliki bangunan agama bersejarah yang penting Uniknya, bahasa resmi di Suriname adalah bahasa Belanda Membuatnya menjadi satu-satunya negara di luar Eropa yang menggunakan bahasa Belanda Selain itu ya, di keseharian mereka ada beberapa bahasa yang dituturkan Yakni, Seranang Tongo, Bahasa Hindustani, dan Bahasa Jawa Suriname Suriname memang negara yang ada di benua Amerika Tapi rasa-rasanya seperti negara Asia Kepercayaannya, kebudayaannya itu Asia banget Yang bikin kita sangat terkesan Karena kok fisiknya bule tapi pakai belangkon Tapi bukan juga di Indonesia Jawa menjadi salah satu suku yang menghuni Suriname Dimulai sejak negara ini menjadi koloni Belanda Pada periode 1890-1939 Ada sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname Setelah penghapusan peraturan terkait perbudakan di negara Amerika Selatan Belanda membawa orang-orang Jawa untuk dijadikan pekerja di perkebunan koloninya Rata-rata dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia atau Jakarta Surabaya dan Semarang Negara ini merdeka tanggal 25 November 1975 Menjadi bekas koloni Belanda Suriname tetap menjadi anggota kerajaan Belanda Semua hal ini membuatnya makin unik Negara benua Amerika Rahasa Jawa Belanda Telah terbentuk lembaga legislatif hasil pemilu Suriname ini menjadi daerah otonom di bawah kerajaan Belanda Hal inilah yang membuat warga Indonesia Jawa di sana kurang sepakat Mengingat Indonesia sendiri telah merdeka dari Hindia Belanda Menolak menjadi bagian dari Belanda Sebagian besar memilih untuk pulang ke Indonesia Dengan biaya sendiri, mereka berhasil mengirimkan delegasi ke Indonesia Penghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keinginan pulang Pada tanggal 15 Oktober 1951, mereka mendirikan Yayasan Tandah Air atau YTA Yang dipimpin Salikin Harjo dengan tujuan utama Mulih Jowo, nama program kepulangan mereka Dan karena kondisi Pulau Jawa sudah sangat padat Mereka ditempatkan di desa Lingkin Baru atau Tongar, Kabupaten Pasaman, Sumatera Tengah pada waktu itu Dan jaraknya 180 km dari kota Padang Dari sinilah dimulainya penyebaran orang Jawa secara massal Mereka yang memilih tetap tinggal di Suriname dan tidak ingin pulang ke Indonesia Memperoleh pembagian sebidang tanah garapan Serta menerima penggantian uang repatriasi sebesar 100 gulden Suriname per orangnya Mereka yang memilih untuk menetap dan kawin-mawinlah yang melanjutkan kebudayaan dan kepercayaan orang-orang Jawa nenek moyangnya Akulturasi pun terjadi di sana Seperti bahasa Jawa yang sudah dipengaruhi oleh bahasa Spanyol dan Belanda Bahasa Jawa Suriname lebih seperti bahasa Serana Tongo atau bahasa pergaulan Pertunjukan budaya seperti wayang juga masih dilakukan oleh keturunan Jawa Suriname Dan ternyata program pengiriman tenaga kerja ke Suriname ini telah mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa Suriname menjadi rumah bagi hutan hujan terbesar di Amerika Selatan Mengunjungi Suriname itu seperti sedang healing kalau istilah anak-anak muda sekarang Landscapenya itu hijau banget Lebih dari 80% tanah Suriname masih berupa hutan pelukar yang didalamnya hidup berbagai jenis spesies tumbuhan dan satwa Jagar alam Suriname tengah telah ditetapkan sebagai UNESCO situs warisan dunia Karena hutannya yang masih alami dan keaneka ragaman hayati Dengan lahan seluas 240 meter, kamu bisa menjelajahi keindahan alam sembari menaiki perahu Melihat ayam guyana, belut listrik, dan keralaba-laba Mungkin juga katak panah beracun berwarna biru yang menjadi endemik negara ini Negara paling kecil di Amerika, penduduk paling sedikit tapi yang paling hijau Negara ini adalah contoh paling baik di perkembangan dunia saat ini yang makin krisis Mempunyai GDP per kapita 2 kali lebih tinggi dibanding Indonesia Tapi GDP total Indonesia 3 kali lebih tinggi dibanding Suriname Tapi dengan kondisi alam dan jumlah penduduk yang tidak banyak, sekali lagi Suriname lebih menarik Negara ini juga terkenal dengan bangunan rumah kayu katedral yang tinggi Yaitu St. Peter dan Paul Basilica yang ada sejak tahun 1885 Juga, spot wisata yang menenangkan hati dan mata Seperti Sungai Kopename, Waduk Terbesar Dunia, Brokopondo Reservoir, Muara Suriname bagian utara, Komewaine Kemudian benteng peninggalan Inggris, Fort Zelandia, dan dua bangunan agama Katedral Kayu, St. Peter dan Paul Cathedral Dan Masjid Ahmadiyah Anjuman Issaat atau Mas Keiser Dan Masjid Ahmadiyah Anjuman Issaat